Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih udah klik video ini Kita lanjut lagi lur membahas Tentang penangkapan 28 koruptor di Indonesia Setelah 10 hari kepemimpinan Bapak Prabowo Kali ini ada berita dari channelnya Air Indra Permana Waduh ini respon Anis atas Tom Lembong Tak dukung meski sudah rugikan negara 400 miliar Gimana kelanjutan beritanya langsung aja kita cek video sama-sama Check it out Oke Respon yang tidak terduga Akhirnya telah keluar langsung dari Anis Baswedan Terkait penangkapan Tom Lembong Ia tidak terduga Karena meskipun Tom Lembong saat ini Sudah menjadi tersangka pelaku tindak pidana korupsi Namun Anis masih tetap mendukung Masih percaya pada Tom Lembong Dan juga merasa terkejut Nah yang jadi pertanyaan Terkejutnya ini karena apa ya? Apakah terkejut karena tidak menyangka Tom Lembong melakukan dosa seperti ini Atau terkejut nanti akan ada yang bocor? Iya kita lihat saja nanti ya Semoga saja Pak Anis tidak terkait dalam masalah ini Dan kami pun yakin Gak mungkinlah Pak Anis terkait Karena dia adalah orang yang jujur Baik soleh dan berintegritas tinggi Iya perlu kami sampaikan Baru saja Pak Anis memberikan respon Atas kasus Tom Lembong Dia bilang kabar ini amat-amat mengejutkan Walau begitu kami tahu Proses hukum tetap harus dihormati Benar-benar Kata Anis dalam akun X-nya Anis juga mengaku Telah bersahabat dengan Tom Lembong Selama dua dekade Anis telah menyebut Tom Sebagai orang yang memiliki integritas tinggi Setelah kenal selama 20 tahun itu Ia juga menjelaskan integritas tinggi Jadi intinya Pak Anis itu gak nyangka ya Belum percaya juga Kalau misalnya Tom Lembong melakukan korupsi itu loh Tom adalah orang yang lurus Dan bukan tipe orang yang suka neko-neko Karena itu selama karir panjang Di dunia usaha Dan karir singkat di pemerintahan Ia disegani Baik lingkup domestik Maupun internasional Kata Anis Wah pernyataan Dari Pak Anis ini Agak sedikit membingungkan ya Masa Pak Anis bilang Tom lebih mementingkan kepentingan publik Dibandingkan kepentingan pribadi Sebenernya Pak Anis tau gak ya Dengan kasus Pak Lembong Oke lanjut lagi Di sisi lain Anis telah percaya Aparat penegak hukum dan peradilan Akan memproses hukum Tom Secara adil dan terbuka Dia juga mengaku Akan tetap memberikan dukungan Kepada Tom Lembong Tak hanya Secara moral Meskipun sudah menjadi tersangka Tom Jangan berhenti Mencintai Indonesia Dan rakyatnya Seperti Yang telah dijalani Dan dibuktikan selama ini I still have my trust On Tom Dan doa Serta dukungan kami Tidak akan putus Kami ingin Negeri ini Membuktikan bahwa Yang tertulis Di penjelasan Undang-Undang 1945 Masih valid Yaitu Negara Indonesia adalah Negara berdasarkan hukum Bukan negara Berdasarkan kekuasaan belaka Tutup Anis Iya Jadi ini Respon dari Pak Anis Terkait penangkapan Tom Lembong Nah Kalau menurut teman-teman Mendapat Respon Dari Pak Anis ini bagaimana Teman-teman puas gak Atau kecewa Karena kan belum ada Sidang lor Yang menyatakan Memang benar-benar Tom Lembong itu Bersalah dalam korupsi ini lor Masih bingung Sebenarnya Ada apa sih ini Ada kasus apa Yang dialami Oleh Tom Lembong Buat yang belum tahu Jangan khawatir ya Akanlah disampaikan Dalam video ini Terkait penjelasannya Iya Mantan menteri Yang ganteng ini Tom Lembong Saat ini Telah terbukti Melakukan Tindak pidana korupsi Dan telah Merugikan negara Hingga mencapai 400 miliar rupiah Dan tentu Kasus ini Telah menjadi Polik Di masyarakat Sebab Sebagian orang Ada yang menganggap Penangkapan Tom Lembong ini Merupakan penahanan Yang bersifat politis Dan Ada juga yang bilang Tindak pidana Yang dilakukan Oleh Tom Lembong ini Sudah diketahui Dari sejak dulu Karena Berkali-kali Sebelumnya Mas Gibran Telah singgung Nama Tom Lembong Seakan seperti Mas Gibran Telah memberikan Sebuah sinyal Pemirsa publik Dibuat heran Dengan aksi Gibran Raka Buming Raka Yang beberapa kali Menyebut nama Tom Lembong Tom Lembong Mendadak viral Gibran Raka Buming Raka Berkali-kali Menyebut Tom Lembong Tom Lembong Tom Lembong Tom Lembong Dan bahkan sebelumnya Melakukan tindak pidana korupsi Bagaimana Kejelasan kasusnya Apakah Anies juga sebelumnya Sudah mengetahui Dan mengapa Jika sudah tahu dari dulu Tom Lembong Tidak ditangkap Iya lor ya Kenapa Bapak Jokowi Tidak menangkap Tom Lembong Dari dulu Sebelum ada Pemilihan Presiden Karena Tom Lembong Ini kop katan Dari pemenangan Anies Amin Lor ya Waktu pemilihan Presiden Kemarin Dan klub-klub itu pun Sudah dilihatkan oleh Kaisang Dan juga Gibran Karena Kalau ada Korupsi 400 miliar ini ya Apakah ada Intervensi untuk Bapak Jokowi Di belakang itu Atau gimana Kita gak tahu lor ya Tapi ya aneh aja Setelah Bapak Jokowi Bapak Prabowo Dilantik menjadi Presiden Kasus ini Baru diungkap Kalau gak salah Ini adalah kasus Dari tahun 2015 Lalu lor ya Dimana Disana Bapak Jokowi Memimpin Negara ini Tapi kenapa Baru diungkap Sekarang-sekarang Ini kasus ini lor ya Ada apa Sebenarnya Kita lanjut lor Sejak lama Oke Satu persatu Kita kenulas Dalam video ini ya Pertama Perlu kami sampaikan Bahwa Kejaksaan Agung Telah mengungkapkan Dosa Yang dilakukan Oleh mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong Hingga akhirnya Saat ini Ia ditetapkan Sebagai tersangka Kasus impor gula Direktur penyidikan Jaksa Agung Moda Bidang Tindak Pidana Khususus Abdul Kohar Telah mengatakan Tom Lembong Telah menyalahgunakan Hoonang Dalam menangani Kebijakan Importasi gula Pada tahun 2015 Hingga tahun 2016 Menteri Perdagangan Yaitu Saudara TTL Memberikan izin Persetujuan Import gula kristal mentah Sebanyak 105 ribu ton Yang kemudian Gula kristal mentah tersebut Diolah Menjadi gula kristal putih Kata Abdul Kohar Dan Dia juga telah menjelaskan Bahwa Sesuai dengan Keputusan Menteri Perdagangan Dan Menteri Perindustrian Nomor 257 Tahun 2014 Yang diperbolehkan Melakukan import gula Kristal putih adalah Badan usaha milik negara Atau BUMN Akan tetapi Tom Lembong Disebut Justru memberikan Persetujuan Ke perusahaan swasta Yang menyalahgunakan izin Berarti loh Bukan Gula kristal tersebut Tidak melalui Rapat koordinasi Atau rakor Dengan instansi terkait Serta Tanpa adanya Rekomendasi Dari Kementerian Perindustrian Guna mengetahui Kebutuhan real gula Di dalam negeri Dan Dia juga telah mengatakan Pada tanggal 28 Desember 2015 Telah dilakukan Rakor Yang dihadiri Oleh jajaran Di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Salah satu Pembahasannya Yaitu Indonesia Pada tahun 2016 Kekurangan Gula kristal putih Sebanyak 200 ribu ton Lalu Pada bulan November Sampai Desember 2015 Tersangka CS Kekurangan Ya 2016 PT perusahaan Perdagangan Indonesia Memang di ekspor Staff senior manager Bahan pokok PT PPI Atas nama P Untuk melakukan pertemuan Dengan 8 perusahaan swasta Yang bergerak Di bidang gula Padahal Dalam rangka Pemenuhan stok Dan Stabilisasi harga Seharusnya Yang di import Adalah Gula impor putih Secara langsung Dan Yang boleh Melakukan import Hanyalah BUMN Abdul Kohardiga Telah mengungkapkan Izin industri Kedelapan perusahaan swasta Yang mengelola Gula kristal mentah Menjadi Gula kristal putih tersebut Sebenarnya adalah Gula kristal rafinasi Yang diperuntukkan Untuk industri makanan Binuman Dan farmasi Setelah kedelapan Perusahaan tersebut Mengimpor Dan mengelola Gula kristal mentah Menjadi Gula kristal Ya lor ya Mungkin ini adalah Salah satu Salah perizinan Aja lor ya Menyalahgunakan Perizinan Yang harusnya BUMN Yang mengizinkan Tapi Tom Lembong Sebagai menteri perdagangan Dia mengizinkan Ekspor gula Ke negara lain Ingin syakolep Kekurangan gula Pada tahun 2016 Mungkin ini menurut gue Hanya Menyalahgunakan Ijin aja Tidak secara langsung Korupsi Gimana Kelanjutannya Kita tinggal Kita tinggal tunggu Tunggu aja Hasil sidang nanti Tom Lembong Apakah benar-benar Terbukti Dia yang korupsi Sekian besar Uang 400 miliar Atau tidak Kita lanjut Selanjutnya PT. PPI Seolah-olah Membeli gula tersebut Padahal Senyatanya Gula tersebut Dijual oleh Perusahaan swasta Kepasaran Atau masyarakat Melalui distributor Yang terafiliasi Dengannya Dengan harga 26 ribu Per kilogram Lebih tinggi Dari harga Eceran tertinggi Saat itu Yaitu 13 ribu Dan tidak dilakukan Operasi pasar Tambah Abdul Kohar Dan PT. PPI Diduga Telah mendapatkan fee Dari 8 perusahaan Yang mengimpor Dan mengolah gula Sebesar 105 rupiah Per kilogram Dan Atas kasus ini PT. PPI Diduga Telah merugikan Keuangan negara Hingga mencapai 400 miliar rupiah Tom Lembong Dan tersangkat CES Saat ini Telah terbukti Melanggar Pasal 2 Ayat 1 Atau pasal 3 Undang-undang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP Dan keduanya Langsung ditahan Untuk waktu 20 hari pertama Tidak mungkin Kalau cuma hanya Dua orang Loh ya Pasti banyak Di belakang dia Kalau memang Benar terbukti Dia masih sangat Santai Dan Dia menyalahkan Jabatannya Untuk korupsi Loh ya Di bulan Dan juga Sangat santai banget Karena Saat di mobil ini Ia dengan relax Bersalaman Dengan tersangka CES Wah kok bisa ya Sedangkan Untuk laku korupsi Di negara lain Seperti Korea Selatan China Jepang Dan lain-lain Pastinya Mereka akan tertunduk Malu Lesu Penuh dengan penyesalan Seakan Ini adalah Hari terakhir Hidup mereka Lalu Mengapa Tom Lembong Bisnis sangat Santai ini Ya itulah Kenapa Tom Lembong Masih bisa Cengangas Cengenges Walaupun Sudah terbukti Dan dibawa KPK Untuk Diminta Keterangan Karena mungkin Indonesia ini Hukum Untuk korupsi ini Kurang-kurang tegas Paling dihukum 5 atau Sampai 10 tahun Itu juga Jarang sekali Jadi mereka Tidak terlalu Takut dengan itu Dengan hasil Milyaran Ratusan miliar Mereka korupsi Dengan Hukuman Hanya 4 sampai 5 tahun Tidak bakalan jerah Mereka Senyum-senyum aja Tidak tahu malu Tidak seperti Di negara-negara Luar negeri sana Yang Di hukum mati Sampai Di langkah nyawal Mungkin itulah Kenapa Di Indonesia Banyak sekali Para koruptor Berkembang sekali Karena Memang hukumnya Di Indonesia ini Kurang tegas Karena untuk Para koruptor Harusnya adalah Hukuman-hukuman Yang bikin mereka Jerah Yang tidak akan Lagi melakukan Itu Mungkin Dengan Terpilih Bapak Prabowo Kita berharap Disahkannya Hukuman Yang seberat-seberat Untuk para koruptor Di negeri ini Semoga Negeri ini Bersih dari Para koruptor Sehingga Rakyat Semuanya Juga Jadi senang Dan bercekupan Tidak ada yang Kemiskinan lagi Di Indonesia Dan juga Lapangan kerja Banyak Gimana pendapat Kalian Terang video ini Dan berita ini Boleh tulis Di kolom Nomentar Nanti kita Diskusi Sama-sama Sekian Raksan Dago Kali ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh